pengke ala laik toba ya bisa di saus coklat juga ini dia ya penatu dirima kitchen akan membuat pengke ala laik toba atau kita bisa bilang benana pengke tapi bisa juga dicampur dengan berbagai macam buah yang disebut fruit pancake bahan-bahan yang kita perlukan secukupnya tepung terigu santan gula pengembang atau bak pulper garam bubuk panilia satu telur pisang dan mentega cara membuatnya pertama tepung kita kita campur dengan gula bubuk panili garam dan pengembang atau bak pulper ya bahan tepungnya dicampur begini telur sekarang kita akan mixer kita mixer ini dia kita biarkan kurang lebih 10 menit sehingga dia mengembang dulu jadi adonan sudah 10 menit dan jika suka bisa ditambah dengan saus coklat nanti tapi tidak harus sekarang kita akan ini yang sudah saya panaskan dan sudah dikasih mentega atau dikasih minyak juga bisa memanggangnya jangan terlalu keras apinya berjangan langsung gosok nanti sementara di dalam masih mentah ya ini dia ya ini dipanggang beberapa menit ini dia setelah dipanggang ya nggak pisangnya habis ya pisang sudah di dalam semua dan kita akan panggang dengan sangat kecil habisnya dengan sangat kecil ini rasanya enak sekali masukkan pelapa secukupnya atau seberapa maunya ya nah dan panggangnya ini dia setelah kita balik kita akan angkat ya sudah matang ini dia cara mengangkatnya sangat gampang atau cara membalikannya sangat gampang ya bengke ala laik toba ya bisa digulung bisa dipotong apa gimana tergantung kita maunya gimana bisa disiram dengan saus coklat juga ini dia ya biang apa biangnya of yang buah buah